Halo semuanya, kita lanjut lagi ya ini materi untuk hitungannya ya soal-soal hitungannya yaitu untuk persiapan ujian kelas 11 sebanyak 10 liter bensin dibakar menghasilkan 78 liter karbon dioksida jadi 10 liter bensinnya ya setelah itu dia mengalami pembakaran atau menghasilkan volumenya 78 liter volumenya yang dihasilkan itu adalah karbon dioksidanya 78 jika untuk menentukan mutu bensin digunakan campuran senyawa normal heptana dan iso-octana bensin yang digunakan apa dan mutunya berapa jadi perlu teman-teman ketahui ya bensin itu dia campurannya banyak tetapi untuk menentukan mutunya itu yang digunakan adalah kedua senyawa ini yaitu normal heptana sama iso-octana normal heptana itu rumus kimianya yang C7 H16 sedangkan kalau iso-octana yang rumus kimianya C8 H18 oke di soal tadi disebutin bahwa volume kedua bensin ini karena dia campuran ya berat volumenya adalah 10 liter oke berarti kalau 10 berarti kalau itu mereka bisa 55 dong normal heptana nya 5 iso-octana nya 5 atau 82 atau 2891 1 atau 179 bisa dong ya kan kalau misalnya kita misalkan begini tapi gak bisa jadi kita untuk mengetahuinya berarti kita buat pemisalan dulu oke jadi misalnya nih kita misalkan normal heptana nya itu volumenya X liter oke berarti iso-octana nya jumlahnya 10 dikurang X dong karena kan jumlah mereka totalnya adalah 10 gitu terus misalnya nih yang dimisalkan itu bukan normal heptana tetapi iso-octana gimana bisa gak? bisa terserah yang kita misalkan X liter itu terserah siapa aja oke setelah itu kita buat persamaan reaksi pembakarannya masing-masing dari senyawanya ya ini yang normal heptana nya kita buat reaksi pembakarannya ingat ya direaksikan dengan oksigen hasilnya itu adalah CO2 sama H2O dan iso-octana nya juga kita buat reaksi pembakarannya oke ingat selalu kalau teman-teman buat persamaan reaksi itu harus selalu disetarakan kenapa? karena nanti akan berguna untuk mencari volume atau mole yang lain kalau diketahui salah satunya nilainya oke misalnya nih disoalkan diketahui nih yang dihasilkan itu adalah karbon dioksida dari hasil pembakaran dan diketahui volumenya berarti dari sini kita bisa cari dong jumlah volume CO2 yang dihasilkan ya kan kalau nih yang diketahui kan ini sudah diketahui nih itu X liter berarti untuk mencari ini kita pakai perbandingan koefisien gitu kan makanya gunanya ini disetarain kita mau gunakan koefisiennya gitu oke jadi untuk mencarinya ini kan yang dicari ya koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui sudah diketahui volumenya ya dikali dengan volume yang diketahui berarti 7 per 1 dikali volumenya oke makanya ini 7 X oke demikian juga kita cari nih berapa volume CO2 yang dihasilkan pada pembakaran iso-octana gitu tadi kan ini sudah dihitung perhitungannya adalah 10 dikurang X gitu ya untuk mencari ini pakai perbandingan koefisien lagi berarti yang dicari per yang diketahui dikali volume yang sudah diketahui yaitu 8 per 1 dikali ini ya kan oke jadi kali silang ke dalam berarti 8 ke 10 80 8 dikali min X berarti min 8 X oke setelah itu kita harus cari berapa nilai X nya ini ya kan caranya gimana ini sudah diketahui nilainya jumlah volumenya berapa oke tadi soal diketahui ya jadi volumenya ini volume total CO2 nya itu kita jumlahin ya kan sudah diketahui nilainya 78 nih 78 liter berarti tadi kita tambahin aja tadi volume CO2 dari C7H16 kan 7 X nih dari CO2 iso oktananya 80 dikurang 8 X berarti ini kita tambahin aja sehingga diperoleh X nya itu adalah 2 liter oke setelah kita temui X nya 2 liter ternyata berarti volumenya dari heptana itu adalah 2 liter dong sehingga yang iso oktana dia adalah 8 liter oke setelah kita ketahui berapa volumenya berarti sekarang kita mau cari kadarnya ya kan kadar iso oktananya oke jadi gini untuk penentuan mutunya yang bensin ini itu iso oktana itu 100% sedangkan heptananya itu adalah 0% oke jadi iso oktananya kan tadi 8 liter ya berarti sekadarnya itu perbandingan dong ya kan jumlah totalnya 10 berarti 8 per 10 dikali 100% berarti 80% sedangkan kadar heptananya adalah berarti 20% ya kan berarti dari 80% ini adalah bilangan oktannya oke jadi bilangan oktannya itu adalah 80% kalau sekarang ini sih kalau dengan kadar oktan seperti itu 80% gak ada ya jenis bensin kayak gitu maksudnya jenis ya bensin yang di export itu 80% nilainya 80% apa nilai oktannya itu 80% gak ada bensin aja nih yang paling rendah itu nilai oktannya udah 88% oke ini cuma perhitungan aja ya sebenarnya nilai oktannya gak ada seperti ini tapi caranya kalau misalnya teman-teman untuk mengetahui ini berapa nilai oktan bensin yang teman-teman pakai untuk kendaraannya dengan cara seperti ini oke oke lanjut lagi ya untuk soal yang keduanya itu pada suhu 25 derajat celsius larutan kalsium hidroksida mempunyai KSP 7,2 x 10 pangkat min 12 jika pH larutan kalsium klorida 0,2 molar itu dinaikkan dengan menambahkan kalium hidroksida padat harga pH dari endapan yang terbentuk itu berapa gitu oke jadi disini yang diketahui KSP nya itu adalah kalsium hidroksida dengan dilan seperti ini dan diketahui ini pH suatu larutannya itu dari kalsium klorida adalah 0,2 molar oke dan pH nya ini itu dinaikkan dengan menambahkan kalium hidroksida padatnya oke terus berapa pH nya yang terbentuk kayak gitu oke nih caranya seperti ini tadi kan diketahui konsentrasi dari kalsium klorida 0,2 molar berarti kita ionin dulu yaitu Ca2 plus ditambah 2 Cl ya kan berarti ini yang kita mau tahu itu adalah Ca nya berarti kalau CaCl2 itu adalah 0,2 molar berarti yang Ca2 plus 0,2 molar juga dong karena koefisiennya sama sedangkan kalau klornya ion klornya itu dia molarnya 0,4 molar kenapa koefisiennya ini 2 ya kan atau gini deh untuk 1 nya 0,2 molar berarti untuk 2 nya 0,4 molar begitu oke jadi ini adalah soal apa ion sejenis karena tadi kan yang diketahui KSP nya adalah CaOH 2 kali oke disini diketahui dari kalsium kloridanya adalah ion Ca2 plus nya oke molar nya 0,2 ya setelah itu nih yang KSP yang sudah diketahui tadi nilainya itu kita ionin dulu berarti kan dari CaOH 2 kali menjadi Ca2 plus ditambah 2 OH main dong ya kan ingat lagi KSP itu tidak ada rumusnya cuma dari persamaan reaksi kita buat perhitungan KSP nya oke jadi kan untuk cari KSP nya berarti konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH main dikuadratin ya kan ingat ya koefisien itu menjadi pangkat masukin nilainya KSP nya kan tadi diketahui nilainya berarti 7,2 kali 10 pangkat min 12 oke Ca nya tadi diketahui nih dari ion sejenis dari kalsium kloridanya tadi ya kan 2 kali 10 pangkat min 1 yang belum diketahui adalah OH min nya berarti OH min nya yang kita cari ya kan berarti OH min kuadrat sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 12 nya dibagi ini ya kan berarti 3,6 kali 10 pangkat min 11 oke supaya kita bisa akarin ini pangkat 11 nya kita jadikan 12 berarti komanya mundur ke belakang 1 ya berarti 36 kali 10 pangkat min 12 kalau kita akarin 36 diakarin berarti 6 ya kan kalau min 12 berarti dibagi 2 berarti pangkat min 6 oke jadi OH min nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 oke teman-teman ingat lagi ini kalau misalnya OH min sudah ada berarti kita cari apa POH pintar oke jadi untuk cari POH berarti min log konsentrasi OH min diketahui nilainya berarti min log 6 dikali 6 dikali 10 10 6 6 dikali 10 6 berarti ingat aja nih yang angka pangkatnya jadikan ke depan min dikali 6 kan min kali min kan positif ya berarti 6 dikurang log 6 oke itu adalah POH nya untuk mencari PH nya ingat jumlah PH sama POH itu adalah 14 berarti kalau POH nya udah diketahui berarti bisa cari PH nya dong ya kan dengan pengurangan berarti PH nya sama dengan 14 dikurang POH gitu ya berarti 14 dikurang oke masukin ini POH nya nilainya ingat ya ini di dalam kurung berarti 6 dikurang log 6 oke ini hati-hati nih oke hati-hati ya disini sering terjadi kesalahan teman-teman anggap ini kurungnya itu terbuka sehingga nanti dia tetap teman-teman nanti dikurangin gitu oke jadi ini kan begini 14 dikurang 6 berapa 8 ya minus ditali sama minus minus ketemu sama minus jadi plus dong ya kan makanya ditambah log 6 jadi hati-hati nanti teman-teman kalau misalnya nih teman-teman gak buat dalam kurung ini sama aja berarti 14 min log 6 dong ya kan sehingga nanti kesalah 8 plus log 6 itu beda hasilnya dengan 8 minus log 6 oke jadi ini buat dalam kurung sehingga nanti ketemu minus sama minus berarti positif oke jadi pH-nya itu yang terbentuk adalah dengan penambahan KOH ya jadi 8 kali 10 sorry pH-nya adalah 8 ditambah log 6 oke gampangnya sebenarnya ya kalau teman-teman udah ngerti konsepnya dan ini cuma nanti pembahasan soalnya cuma beberapa soal nanti teman-teman cek lagi nanti di deskripsi saya akan buat link-nya untuk masing-masing ini udah ada penjelasannya ya di video-video sebelumnya dan soalnya sudah lebih banyak lagi oke kita lanjut lagi ke soal yang ketiga dulu ya oke ke dalam 100 ml larutan Na2 HPO4 natrium hidrogen fosfat 0,3 molar ditambahkan 100 ml barium glorida sama konsentrasinya sama sama volume-nya sama jika diketahui KSP dari barium hidroksida barium hidrogen fosfat yaitu 4 x 10 pangkat min 8 masa endapan yang terbentuk berapa oke jadi gini kalau ada 2 senyawa yang diketahui berarti kita harus buat MRS oke itu triknya yang pertama jadi teman-teman gak usah pusing nih lihat aja nih kalau di dalam soalnya itu ada 2 senyawa dan masing-masing diketahui volume sama kemolarannya langsung aja teman-teman buat kepersamaan reaksinya jadi MRS oke oke gak usah pusing dulu kalau ngerjain gini tuh relax aja oke jadi nih kita udah ketau ya bahwa kita harus buat persamaan reaksinya otomatis kalau kita buat dalam persamaan reaksi MRS kita harus cari molnya dong ya kan ingat lagi nih kita bisa cari molnya yaitu dengan rumus molar dikali volume oke tadi kan volumenya itu dalam satuan mililiter ya kan kalau teman-teman mau ganti konversi ke liter sih bisa oke oke tapi nanti nilainya jadi 0,1 ya kan sedangkan ini kemolarannya udah 0,3 berarti nanti hasilnya bakalan 0,0 dong ya kan ribet tapi kalau misalnya teman-teman gak mau ganti gak masalah juga tapi nanti yang diketahui itu yang udah didapat bukan mol tetapi mili mol oke tapi gak masalah oke jadi mili molnya yang kita cari mili mol dari ini oke jadi 0,3 molar dikali 100 dapat menjadi 30 ya kan berarti gak pakai angka 0,0 oke jadi lebih gampang nanti untuk perhitungannya karena mereka jumlah volume sama kemolarannya sama berarti jumlah mili molnya juga sama oke setelah itu kita dapat molnya kita mau buat persamaan reaksinya oke sekarang kita masuk ke MRS nya saya harap sih teman-teman semuanya udah bisa ya untuk MRS ya oke karena kalau intinya kalau dalam persamaan reaksi itu kalau untuk menentukan pH atau seperti ini kalau ada persamaan reaksi dan MRS itu adalah kunci dari semuanya oke jadi teman-teman hati-hati ya untuk mengajakkan seperti ini oke kalau misalnya teman-teman masih kurang ngerti oke perhatikan dengan benar-benar ya oke ini jadi pertama kita buat persamaan reaksi dulu oke ingat selalu nih kalau teman-teman buat persamaan reaksi reaksinya harus disetarain bisa ya oke jadi ini kita buat reaksinya setelah itu kita setarain oke ini udah disetarain ya oke setelah itu masukin jumlah mili molnya ini kan 30 ini 30 oke ingat kalau untuk mencari pereaksi pembatas berarti molnya dibagi dengan koefisien masing-masing ya kan hasil baginya itu yang menjadi pereaksi pembatas jadi untuk mencari mol yang lain kita bandinginya ke pereaksi pembatas tersebut ya kan jadi ini 30 dibagi satu 30 30 dibagi satu sama berarti kedua-duanya habis bereaksi tepat bereaksi oke berarti kedua pereaksinya ini habis bereaksi oke setelah itu kita mau cari nih yang garam garam kan awalnya dia gak ada ya oh sorry produk awalnya itu dia gak ada dalam persamaan reaksi ya kan lama-kelamaan setelah reaksi berlangsung dia mulai muncul mulai ada oke ini kita gak usah cari n hasilnya ya kita gak perlu ini oke berarti untuk mencari ini karena ini kedua-duanya bisa kita buat bandingin karena mereka sama-sama habis ya kan berarti misalnya kita bandingin disini juga bisa aja karena juga ini koefisiennya masing-masing sama nih satu ya berarti kan molnya BAH4 ini BAH PO4 ini adalah 30 milimol juga oke teman-teman tahu kan caranya gimana yaitu nih yang dicari koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui makanya dapat 30 milimol oke setelah itu oke sebelum kita mau cari berapa masanya mengendap kita cari dulu nih benar gak senyawa ini mengendap teman-teman diketahui KSP ya teman-teman masih ingat ya untuk mencarinya gimana kita cari QSP nya cara mencari QSP nya gimana sama aja dengan cari KSP oke pertama kita cari dulu dong konsentrasinya ya kan jadi ini kita cari molnya berarti kita cari konsentrasinya berarti milimolnya dibagi dengan volume total dong karena kan BAH4 ini itu terbentuk dari dua larutan berarti volumenya bakalan volume total volume campuran ya kan berarti 30 milimol per 200 mililiter oke ini coret-coret M nya berarti jadi mol per liter dong ya kan mol per liter itu berarti konsentrasi ya kan berarti tadi ada gunanya maksudnya teman-teman gak konsersif pun gak masalah tetap aja disini nanti akan jadinya molar gitu ya oke sehingga diperoleh konsentrasinya itu adalah 1,5 x 10 perangkat min 1 oke udah dapat ya konsentrasinya ingat nih konsentrasi itu sama juga dengan solubility yang S oke jadi gak usah permasalahkan ini kan M yang kita perlukan kan S gitu gak masalah jadi itu sama oke jadi ke SP nya ingat ya caranya sama ya untuk cara KSP kita ionin dulu yaitu BA12 ditambah HP4 2 min ini S ini S gitu ya konfisinya sama ya berarti konsentrasi dari BA12 dikali konsentrasi HP4 2 min koefisinya masing-masing 1 jadi gak ada pangkatnya pangkat 1 sih sebenarnya tapi kan pangkat 1 sama aja berarti ini S S berarti S kuadrat ya kan ke S nya udah diketahui itu 1,5 x 10 pangkat min 1 berarti untuk cari QSP nya berarti pangkat dari 1,5 x 10 pangkat min 1 ya disini diperoleh KSP nya adalah 2,25 x 10 pangkat min 2 oke ini teman-teman harus ingat nih kalau QSP nya itu lebih besar daripada KSP nya berarti terbentuk endapan oke lihat nih nilai QSP nya 2,25 x 10 pangkat min 2 ya kan sedangkan tadi untuk mencari kSP nya itu adalah 4 x 10 pangkat min 8 berarti lebih besar QSP nya jauh banget ini pangkat min 2 yang KSP nya pangkat min 8 berarti terbentuk endapan sekarang kita mau cari berapa masa yang terbentuknya oke ingat dulu ini mol nya adalah 30 mili mol yang tadi yang BAHP 4 nya oke untuk mencari masa endapannya gampang aja tinggal kalikan aja kan mol dikali MR nya hitung dulu MR nya ya oke tadi kan mol nya 30 mili mol MR nya itu adalah 233 sehingga diperoleh 6990 ingat ini satuannya mili gram kenapa mili gram karena ini mili mol oke karena kita membutuhkan dalam gram tinggal dibagi aja bagi seribu oke dibagi seribu sehingga masa endapannya terbentuk itu adalah 6,99 gram oke oke lanjut soal keempat ya larutan barium nitroksida dengan pH 12 ditambah log 4 itu dapat dibuat dengan melarutkan kristal barium oksida ke dalam 200 mili air banyaknya kristal barium oksida yang dilarutkan berapa kayak gitu untuk membuat pH BAOH2 kali ini 12 tambah log 4 oke caranya gimana oke gini jadi nih BAOH2 kali itu kan basah ya ya kan berarti tadi pH nya sudah diketahui berarti dari itu kita dapat cari POH nya dong ya kan berarti POH nya itu sama dengan 14 dikurang pH nya oke baru setelah itu kita hitung nih 14 dikurang 12 tambah log 4 dong tadi pH nya kan berarti 14 dikurang 12 sama dengan 2 ingat ini di dalam kurung ya min ketemu sama plus sama dengan minus makanya ini 2 dikurang log 4 oke itu POH nya berarti kalau OH berarti yang ini yang log nya itu menjadi depannya kovisiennya ini menjadi pangkatnya oke berarti 4 kali 10 pangkat min 2 itu konsentrasi dari OH min nya oke setelah itu nih kita ionin dulu BAUH 2 menjadi BA 2 plus ditambah 2 OH min kita mau cari berapa konsentrasi dari BAU 2 kalinya caranya gimana ingat kalau salah satu diketahui lainnya juga bisa dicari dengan perbandingan koefisien oke jadi yang diketahui itu adalah OH min nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 oke kita mau cari ini berarti koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali konsentrasinya ya kan berarti 1 per 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ternyata nih pH nya ternyata konsentrasinya itu dari BAU 2 kali adalah 2 kali 10 pangkat min 2 oke setelah itu nih kita cari berapa molnya mol dari BAU 2 kali ini ya berarti sama dengan molar dikali volumenya oke berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 ini konsentrasinya tadi ya dikali dengan volumenya itu tadi 200 mili oke kita jadikan ke liter jadi 0,2 liter sehingga setelah ditung molnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 oke molnya sangat kecil ya 4 kali 10 pangkat min 3 oke setelah itu tadi kan diketahui bahwa disoalnya ya bahwa barium hidroksida itu diperoleh dari hasil reaksi barium oksida direaksikan atau dilurutkan di dalam air ya kan setelah itu tadi kan sudah diketahui molnya bau 2 kalinya 4 ke 10 pangkat min 2 kita mau tahu masanya bau nya pakai berarti sekarang kita mau cari masa molnya si bau itu berapa pakai perbandingan kofisien lagi ini kofisiennya masing-masing sama 1 ya kan kofisiennya sama berarti molnya juga sama dong ya kan berarti 4 kali 10 pangkat min 3 udah dapat molnya oke gampang sekarang tinggal kali aja sama MR nya kita untuk cari masa jadi masa bau nya yang harus dilarutkan ke dalam air supaya pH nya tadi itu 12 tambah 4 adalah 4 x 10 pangkat min 3 dikali MR nya 153 adalah sebanyak 0,612 gram oke gampang ya sebenarnya intinya gini teman-teman semuanya gak usah panik dulu kalau lihat soal lihat aja hati-hati aja oh dari sini saya dapat apa gitu baru dengan berudutan teman-teman bisa kerjain kayak gitu oke kita lanjut lagi soal yang selanjutnya ya oke soal yang kelima diketahui persamaan reaksi berikut oke ini ada 2 persamaan reaksi ya oke ini hukum HES hati-hati teman-teman semuanya kalau dalam hukum HES seperti ini ada berbagai macam ada beberapa macam persamaan reaksi yang teman-teman perhatikan itu adalah wujudnya oke jadi nanti yang bisa dicoret itu adalah kalau wujudnya sama bisa ya oke ini yang pertama persamaan reaksinya seperti ini ini hidrogen peroksida ya dari liquid dia terurai menjadi air dan oksigen sedangkan yang ini adalah pembentukan dari air oke dengan nilainya delta-nya segini perubahan entalpi pada pembakaran 0,85 gram H2O2 sebesar berapa gitu oke oh sorry ini bukan pembakaran karena kalau pembakaran dia nanti akan mengasihkan CO2 dong padahal CO2-nya tidak ada ini bukan pembakarannya ini pembentukan ini nanti pembentukan yang pembentukan delta-HF oke jadi yang ditanya itu perubahan entalpi pada pembentukan 0,85 gram hidrogen peroksida sebesar berapa oke sebelumnya ini kan tidak diketahui persamaan reaksinya berarti kita sendiri yang buat persamaan reaksinya oke jadi seperti ini kalau untuk persamaan reaksinya lihat saja hasil produknya itu apa ini kan berarti H2O2 berarti kalau dia pembentukan kalau ini senyawa berarti terbentuk dari unsur-unsurnya ya kan ini unsurnya adalah ada hidrogen sama oksigen ya kan berarti pembentukannya seperti ini berarti hidrogen tambah oksigen menjadi H2O2 oke ingat persamaan reaksi harus disetarain pinter berarti ini sudah setara ya oke setelah itu kita sudah dapat persamaan reaksi yang akan kita cari dari persamaan dari beberapa persamaan yang tadi oke ingat ini hukum has jadi kalau hukum has itu patokannya ke persamaan reaksi yang akan dicari oke ini H2O2 itu berada di sebelah kanan sebagai produk kita lihat dalam persamaan reaksi H2O2 ada di persamaan pertama dan di letaknya sebelah kiri oke dan koefisiennya sama sama-sama satu berarti ini kita reaksinya kita balik oke supaya produknya ini posisinya di sebelah kanan oke ya ingat ya jadi kalau untuk persamaan yang harus kita yang fokus kita itu adalah kepersamaan reaksi yang akan dicari oke jadi ini karena H2O2 nya di sebelah kanan berarti kita cari dalam persamaan reaksi yang diketahui H2O2 itu terdapat pada oke persamaan reaksi yang pertama tetapi posisinya berbeda ini posisinya di sebelah kiri berarti supaya posisinya di sebelah kanan berarti persamaan reaksi ini kita balik oke ingat kalau dalam hukum has kalau persamaan reaksinya dibalik berarti nilai delta hanya juga dibalik oke berarti nanti jadinya seperti ini H2O ditambah setengah O2 menjadi H2O delta hanya menjadi plus 90 kJ kalau tadi kan minus ya karena dibalik menjadi plus oke sekarang yang diketahui lagi yang akan kita cari H2 sama O2 nya berada di sebelah kiri oke kita lihat nih ingat ya masing-masing mol nya 1 mol dalam persamaan reaksi yang diketahui ini H2 sama O2 nya sudah benar berada di posisi sebelah kiri tetapi yang tidak sama koefisiennya nih dalam yang apa yang kita cari itu koefisien H2 nya cuma 1 mol ini 2 oke berarti kita bagi 2 oke jadi kalau ini masing-masing koefisiennya kita bagi 2 berarti nilai delta H nya juga dibagi 2 oke ya ini tetap ya tidak dibalik ya oke nanti jadinya seperti ini jadi H2 oke oh iya sorry ini tadi dibagi ya ini menjadi setengah oke jadi 1 bagi 2 kan setengah ya jadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O ini berarti tadi dibagi ya tapi tetap dia minus oke ini kita tambahin sehingga dapat diperoleh minus 2,85 oke ini ini yang dicoret jadi ini kan liquid nih H2 ini H2 ingat yang bisa kita coret itu kalau posisinya berseberangan maksudnya kalau yang 1 di sebelah kiri 1 di sebelah kanan kayak gitu jadi gak boleh posisinya sama-sama di sebelah kiri kalau posisinya sama di sebelah kiri itu kita bisa jumlahin oke bukan dicoret ini berarti H2O ini dicoret ya karena ini sama oke sedangkan ini oksigennya sama-sama di sebelah kiri nah ini yang kita jumlahin oke sehingga kan ini setengah ditambah setengah menjadi 1 ya sehingga tulis yang sisa ini kan H2 nih yang sisa oke ditambah setengah ditambah setengah berapa 1 kan jadinya O2 oke setelah itu yang sisa ini tulis nih jadi H2O2 oke sama dong ya berarti kita udah dapat nih yang tadi yang kita cari yang ini sama kan oke oke sehingga sehingga untuk kreasi pembentukan ini diperoleh delta Hnya adalah minus 285 kilojoule oke tetapi yang dicari bukan itu ya kan yang dicari itu adalah berapa nilai delta H2O nya kalau dia dalam masanya itu 0,85 gram oke gak masalah ini kan untuk 1 mol nih ya kan berarti kita cari dulu nih berapa mol dari 0,85 gram ini oke itu kita bagi dengan MR nya ya kan sehingga diperoleh 0,025 mol oke kalau ini reaksi pembentukan H2O2 nya untuk 1 mol nya adalah minus 28,5 berarti untuk mol nya 0,025 mol itu berapa tinggal dikalikan aja dengan nilai delta H nya ya kan berarti delta H untuk 0,025 mol adalah 7,125 kilojoule ini minus ya oke berarti ini reaksinya adalah exotherm berarti dia melepaskan kalor jadi untuk membentuk nih untuk membentuk 0,025 mol H2O2 atau hidrogen peroxida itu dilepaskan kalor sebanyak 7,125 kilojoule itu cara bacanya oke oke lanjut ke soal ini yang terakhir ya oke seperti yang saya bilang tadi ini soalnya ini sebenarnya ini sudah ada di video-video sebelumnya nanti teman-teman cek lagi ya ini untuk refresh untuk ingatkan lagi oke pada temperatur 25 derajat celsius ke dalam bejana yang volumenya itu 2 liter dimasukkan 0,8 mol gas sehingga terjadi reaksi kesetimbangan oke oke ini gasnya yang diketahui itu adalah NH3 ya sorry oke jadi yang dimasukkan itu adalah 0,8 mol gas amonia NH3 sehingga terjadi reaksi kesetimbangannya ini oke reaksi pengurayan dari amonia ya jika diketahui kesetimbangan perbandingan mol dari NH3 amonia dengan hidrogennya adalah 2 banding 3 maka harga konstanta kesetimbangan Kc itu berapa dan berapa nilai Kp-nya jika diketahui tekanan totalnya 6 atm oke ini teman-teman perhatiin deh kalau teman-teman lihat ya sekilas gimana sih caranya ini yang diketahui cuma 1 doang dan perbandingan padahal 3 yang diketahui molnya yang diketahui cuma NH3 aja sama volume bejananya terus perbandingannya diketahui sama tekanan total terus kita mau suruh cari 2 gitu tenang aja oke relax aja otaknya oke jadi kalau untuk ngerjain kimia itu gak usah stress kalau stress keburu hilang caranya gimana oke jadi santai aja ya oke setelah itu nih kita masukin nih kita buat ke MRS ya oke jadi cek dulu nih kalau udah ada persamaan reaksi di soal cek dulu persamaan reaksinya udah setara atau belum oke jadi ini 2 NH3 di apa ini pengurayan ya menjadi gasnya menjadi unsur-unsurnya oke ini kita cek dulu ya ini disini nitrogennya 2 ini nitrogennya 2 disini nitrogennya 6 ya disini juga 6 berarti udah balance ya udah sama kita masukin nih yang udah diketahui molnya yang diketahui molnya kan cuma NH3 ya berarti 0,8 mol oke berarti kalau seperti ini gak ada yang diketahui mol dalam keadaan setimbang gimana dong gitu gak apa-apa kita misalkan aja yang bereaksi itu adalah X mol ya kan ini X mol berarti ini tinggal dikurangin aja berarti dalam keadaan setimbang molnya NH3 itu yang bersisa adalah 0,8 dikurang X oke terus dalam perbandingan di soal yang diketahui itu ada kan perbandingan dengan H2 berarti yang kita cari itu adalah molnya H2 oke ingat nih untuk mencari molnya H2 pakai perbandingan koefisien ya makanya penyetaraan reaksi itu sangat penting sekali jadi untuk mencarinya nih koefisien dari yang dicari dibandingkan dengan koefisien yang diketahui dikali dengan molnya yang diketahui oke jadi kalau untuk perbandingan itu kalau untuk MRS kita bandinginya ke mol yang berreaksi bukan mol mula-mulanya oke mol yang berreaksi ya berarti 3 diketahui 3 nih 3 per 2 dikali X oke jadikan 3 X per 2 itu jumlah molnya oke setelah itu gimana ini cari X nya gimana oke kita pakai perbandingan koefisiennya oke kan jadi perbandingan koefisien dari mol NH3 sama 2 kan 2 banding 3 nih oke kita buat aja jadi ini kan sama aja 2 per 3 gitu ya jadi kita buat perbandingannya berarti ini molnya NH3 ya 0,8 dikurang X sedangkan mol dari H2 adalah 3 per 2 kali X atau 3 X per 2 ya kan kita masukin perbandingannya tadi 2 per 3 atau 2 banding 3 ya kan ini kali silang 0,8 dikurang X dikali 3 3 X per 2 dikali 2 gitu oke ini kita kali silang ya sehingga diperoleh ini kali ke dalam ya 3 dikali 0,8 berarti 2,4 3 dikali min X berarti min 3 X oke ini ini kan 2 sama 2 coret habis ya oke sehingga 3 X oke 2,4 dikurang 3 X ini kan karena sama nih ini berarti kita pindah ruas minus pindah ruas menjadi positif makanya 2,4 sama dengan 6 X sehingga X yang diperoleh adalah 0,4 gampang kan caranya ikutin aja caranya nih buat dulu persamaan reasinya masukin yang diketahui masukin jumlah perbandingannya seperti ini kali silang sehingga diperoleh nilai X nya adalah 0,4 oke kita udah peroleh tadi next X nya itu 0,4 ya kan tadi NH3 adalah 0,8 dikurang X berarti X nya kita ganti 0,4 berarti mol nya NH3 yang terbentuk atau yang sisa atau yang berada dalam kesetimbangan adalah 0,4 mol oke sedangkan mol H2 nya kan tadi 3 X per 2 ya ya kan berarti kita ganti X nya 0,4 berarti 3 per 2 dikali 0,4 sama dengan 0,6 mol oke kalau untuk mol N2 nya berapa berarti setengah ya setengah adalah 0,4 berarti 0,2 mol gampang kan oke tadi mol nya N2 tadi 0,2 mol ya oke setelah itu kan kita mau cari KC ya KC itu kan dia konsentrasi berarti harus kita cari konsentrasi nya dulu kan karena kan yang diketahui dalam persamaan reaksi tadi yang MAS itu adalah mol berarti sekarang kita cari konsentrasi nya yaitu dengan cara mol dibagi dengan volume tadi volumenya kan dalam 2 liter ya berarti masing-masing dibagi dengan mol nya masing-masing dibagi dengan volumenya mol dibagi volume sehingga diperoleh nih konsentrasi nya oke setelah itu masukin ke rumus KC nya oke untuk buat rumus KC gimana oke gini ya produk konsentrasi dari produk oke dikali dengan masing-masing konsentrasi produknya dipangkatin dengan koefisien nya ya kan ini kan tadi oke ini deh supaya teman-teman gak pusing tadi kan reaksinya gini 2NH3 ini reaksi bolak-balik ya menjadi N2 ditambah 3H2 oke untuk mencarinya berarti nih koefisien dari produknya dipangkatin dengan koefisien masing-masing dibagi dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktannya dengan koefisiennya dibuat jadi pangkat ya kan berarti ini konsentrasi N2 karena koefisiennya 1 sama konsentrasi N2 koefisiennya 3 jadi pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi NH3 koefisiennya 2 jadi pangkat 2 oke setelah kita masuk rumus kacinya masukin nilai nih konsentrasi yang udah kita cari tadi ya kan masukin masing-masing oke setelah itu dikali ya 3 pangkat 3 kan 27 ya 27 ini kali pakai min 3 ini 4 x 10 pangkat min 2 oke jadinya 27 x 10 pangkat min 4 dibagi ini berarti sama dengan 6,75 dikali 10 pangkat min 2 ini nilai kacinya dapet kan oke sekarang nilai kpnya kp gimana yang diketahui kan tadi cuma kc ya apa cuma tekanan totalnya tadi 6 atm cuma itu doang yang saya tahu kalau dari kc gini ya kp sama dengan kc dikali rt pangkat delta n gini oke gak masalah ini lebih gampang kalau misalnya diketahui suhunya oke bisa juga sih tadi karena kan suhunya diketahui tapi ini diketahui tekanan totalnya berarti kita harus pakai cara seperti ini oke karena diketahui adalah tekanan totalnya tadi 6 atm berarti kita cari nih tekanan masing-masing dari senyawa yang ada oke caranya gimana ini tadi sudah diketahui molnya ya caranya untuk mencari tekanan masing-masing yaitu ini kita mau cari dulu ya yang untuk NH3 berarti tekanannya oke berarti untuk mencari tekanan NH3 sama dengan molnya NH3 dibagi dengan mol total oke dikali dengan tekanan totalnya ingat tadi mol total itu jumlah dari semuanya ya jumlah dari molnya NH3 ditambah molnya N2 ditambah molnya H2 oke setelah dihitung ternyata mol totalnya itu diperoleh 1,2 mol oke jadi kita masukin ingat lagi ini sekali lagi nih untuk cari tekanan masing-masing senyawanya yaitu mol dari yang ditanya per mol total dikali dengan tekanan totalnya oke berarti kan tadi molnya NH3 itu kan 0,4 ya berarti 0,4 mol per 1,2 mol dikali 6 ATM oke jadi tekanannya NH3 tadi kan dikali 6 sama dengan 2 ATM ya demikian juga untuk cari tekanannya N2 berarti molnya N2 itu dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan totalnya oke sama dengan 0,2 mol dibagi 1,2 mol tadi tekanan totalnya ya oh sorry mol totalnya dikali tekanan totalnya 6 ATM sehingga diperoleh 1 ATM untuk H2 juga sama caranya yaitu mol H2 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan totalnya sehingga dapat 3 ATM oke jadi disini kita udah tau nih berapa tekanan masing-masing dari suatu senyawanya oke setelah kita tau tekanan masing-masingnya masukin rumusnya sama seperti untuk KC tadi yaitu ini tekanan dari produknya dipangkatin dengan koefisien ya dibagi dengan tekanan dari reaktannya oke kalau KC kan tadi konsentrasi ya kalau KP itu berarti tekanan masing-masing tekanannya tadi kita masukin angkanya oke sehingga setelah dihitung diperoleh nilai KP itu adalah 6,75 oke demikian dulu pembahasan untuk prediksi soal-soal ini ini cuma 6 aja nanti untuk soal-soal seberikutnya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya disitu udah banyak soal nanti saya bakal contohin nih linknya di deskripsi ya jadi teman-teman langsung aja klik yang di bawahnya oke demikian dulu jangan lupa please subscribe dan share ya share ke teman-teman kamu mana mereka juga membutuhkannya terima kasih